Intro Ratusan warga LDI Gandaria Selatan berbondong-bondong melaksanakan sholat id di lapangan SMA Pangudiluhur Gandaria Selatan, DKI Jakarta pada Minggu 10 Juli 2022. Kegiatan ibadah tersebut menunjukkan toleransi dalam kehidupan beragama. Kerjasama warga LDI dan Yayasan Pangudiluhur yang merupakan milik umat katolik sudah berjalan dengan baik. Ketua PAC LDI Gandaria Selatan, Haji Jadmiko menyampaikan, LDI rutin memberi tali asih kepada warga Yayasan Pangudiluhur, begitu pun sebaliknya. Puncaknya, ia mengapresiasi Yayasan Pangudiluhur yang telah memfasilitasi warga LDI untuk melaksanakan sholat id. Dari pihak Yayasan Pangudiluhur memberikan ruang, memberikan fasilitas sarana-prasarana yang cukup dan terbuka kepada kami, terutama LDI PAC Gandaria, untuk memakai seluas-luasnya, terutama di lapangan hijau ini. Ketua Yayasan Pangudiluhur Jakarta, Bruder Agustinus Mujia FIC, sangat terbuka jika fasilitasnya bisa digunakan, apalagi untuk kegiatan yang memuliakan Tuhan. Ia sangat mengapresiasi dan menyambut baik warga LDI yang menggunakan sarananya untuk ibadah. Inilah salah satu toleransi yang secara langsung bahwa kami tidak membedakan antara agama satu dengan yang lain. Sehingga saya sangat bersyukur bisa silaturahmi, bisa saling mempererat persaudaraan, sehingga kita di mana-mana kita bisa bertemu bahwa kita ini memang bersaudara. Momentum Hari Raya Idul Adha dapat dijadikan sebagai ajang memelihara silaturahim dan saling menjaga toleransi antar umat beragama. LDI Jakarta Selatan berharap ke depan dapat memperbanyak kerjasama dengan pihak Yayasan Pangudiluhur Jakarta untuk meningkatkan kebersamaan dan toleransi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.